Sebelum memasuki Pondok Pesantren Darurahman II Bogor, Wali Santri diharapkan menyiapkan berkas-berkas yang berkaitan dengan penerimaan murid baru, seperti fotokopi ijazah, fotokopi rapat kelas terakhir, fotokopi SPUN, fotokopi NISN jika ada, serta menyerahkan fotokopi angka kelahiran, fotokopi kartu keluarga, fotokopi katerda omak tua, dan pas foto dengan ukuran 3x4 sebanyak 3 lebar. Dengan ketentuan, Santri Putra diharapkan memakai bagi hitam, baju putih dengan background biru, sedangkan Santri Putri menggunakan keruduk putih, baju putih dengan background merah. Setibanya di gerbang Pondok Pesantren Darurahman II Bogor, Wali Santri serta Santrinya akan dijangsuhu oleh tugas. Dan untuk menyerahkan berkas persyaratan. Sementara itu, Wali Santri dipersilahkan mengundul lapangan Pesantren, Santri diperkenankan berbangitan dengan Wali Santri. Dan hal-hal yang berkenaan dengan Santri bisa dititipkan kepada Wali Kelas dan Wali Asul yang akan bertanggung jawab selama satu tahun ke depan. Dan juga akan stand by di tempat menyerah berkas. Untuk arahan selanjutnya, Wali Santri diharapkan mengikuti arahan panitia murid baru untuk menuju jalan keluar dan menyelesaikan administrasi di depan kantor sekolah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!